Perkembangan harga berbagai komoditas di Ambon pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Maluku pada Februari 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 2,89 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 102,38 persen pada Februari 2023 menjadi 105,34 pada Februari 2024. Tingkat inflasi month to month sebesar minus 0,27 persen dan tingkat inflasi year to date sebesar 0,15 persen. Inflasi year on year terjadi karena kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 4,54 persen, sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,75 persen. Sementara itu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing mengalami kenaikan 0,02 persen dan 1,77 persen. Meskipun demikian terdapat penurunan indeks pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keguangan sebesar 0,24 persen. Namun kelompok transportasi dan pendidikan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,35 persen. Sedangkan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mencatat kenaikan sebesar 3,06 persen. Hamzatumia melaporkan. Terima kasih telah menonton!